ini guys, lemarinya aku maksud guys wow, ini udah lama banget guys ratusan tahun harganya ratusan tahun guys lemarinya ini pake kayunya, kayu terbagus di Jerman guys tapi berat guys ini pasti kalo diangkat luar biasa kan guys tinggal nih wow wow terus guys bingkai fotonya luar biasa kan guys, bingkai fotonya guys luar biasa terus kan guys, kacanya nih guys kacanya ini, tinggal lihat nih kayak macam apa gitu ya, ini bentuknya apa gitu, luar biasa macam di hiasan kapal gitu loh keren ini teleponnya telepon jadul dan telepon hello sahabat keluarga online kembali lagi di channel kami ini bersama aku disini Sri Mates Tumpul asal dari Medan Horas Medan Horas teman-teman videoku kali ini aku ingin menggerap ke rumah mertuaku dari yang belum-bulan lalu ya aku udah pernah ngenunjuk ngasih tunjuk teman-teman ya sebagian daripada rumah mertuaku dan kali ini aku mau ngasih tunjuk ke semua ruangan di rumah mertuaku ya koleksi-koleksi pribadi dia ya dan kalau teman-teman kelewatan dari video cuplikan sedikit dari rumah mertua buliku itu ya disini ada linknya sebelah sini ya lalu teman-teman bisa lihat selanjutnya ya di videoku kali ini apa aja isi rumahnya dari kamarnya kamar mandu hingga ke dapur ataupun ruang makan oke pokoknya semua di video ini lengkap jadi ya namanya juga gerebek ya jadi aku kasih tunjuk kalian barang-barang yang dia miliki dan bagaimana isi rumahnya oke dan ikutin terus ya semoga videonya dapat menghibur teman-teman ini ada pedang-pedangnya guys pedang-pedangnya ini oven untuk musim dingin itu ada kana itu teh terima kasih ya keren kan yang ini guys lemari kacanya lemari hiasnya lemarin tebak kaca keren banget ini aku film dari atas ke bawah lemari kacanya guys lemari hiasnya bagus banget guys tengok nih guys aku suka bagian ininya bagian ininya bagian cendelanya ini ini cendelanya bisa ditutup buka tutup buka tutup keren kan guys wow ini pasti ya udah tua banget nih pasti ini guys terus guys tengok guys lampunya lampunya wow cantik banget kan guys ini lukisannya teni lukisannya guys luar biasa ini lukisannya juga guys ini hiasan gantungnya guys wow keren keren guys doh kan i guess patung patung nih guys teruskan guys aku mau kasih tunjukkan lagi kalian lemarinya yang paling oke badai tengok ya ini guys lemarinya aku maksud guys wow ini udah lama banget guys ratusan tahun harganya ratusan tahun guys lemarinya ini pake kayunya kayu terbagus di Jerman guys tapi berat guys ini pasti kalau diangkat luar biasa kan guys ketinggalan nih wow wow terus kasih nih guys bingkai fotonya luar biasa kan guys bingkai fotonya guys luar biasa teruskan guys kacanya nih guys kacanya ini tengok liat nih kayak macam apa gitu ya ini bentuknya apa gitu luar biasa macam di hiasan kapal gitu loh keren teleponnya telepon jadul telepon nah kita lanjut ke kamar selanjutnya kamar koleksinya ya kamar tempat dia menyimpan koleksi lainnya ini guys lampunya guys lampunya gambar Buddha keren kan guys dan ini guys lukisannya guys wow ini udah lama banget lukisannya pasti dan di atas jangan terkejut guys wow keren wow ini katanya dari Swiss ini guys itu lagi guys ngeri kan guys topeng-topengnya terus ini patung Tuhan Yesus pasti udah lama banget nih pake kayu dia di pahut di pahat ya ini juga aku tertarik banget nih kalau ke rumah mertua pasti liat-liat lukisan dia lukisan barang-barang tuanya ya kan ini lukisannya guys wow luar biasa keren banget kan guys mertua ku emang kolektor barang-barang tua ini guys ini bagus banget nih guys kalau dijual kalau asli ini kan guys bisa sampai 3.000 euro guys bayangin 3.000 euro satu 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 piece ya barang-barang antik disini ini guys lampunya guys ini lagi wow mertua ku mertua ku kolektor-kolektor barang-barang antik wow guys luar biasa kan terus ini guys di bawahnya ada uang kumpulan uang euro eh uang dolar sedolar luar biasa guys wow ini guys lagi guys lukisan sini banyak guys disini lukisan ini tahun 98 ini guys wow ini lemari bukunya aja ini banyak buku-bukunya banyak patung-patung ini kopernya kopernya jaman bahula pasti udah 50 tahun lebih ini guys Ini guys, bar dia Tempat minum-minumnya Ini semua mesti isi ya guys Minuman alkoholnya Ini guys Ini juga tempat minumannya Tapi dia gak minum Tapi dia udah lama banget nih Tahun 90-an semua ini minumannya Ini dari hewan asli Semuanya ini Dari hewan asli yang dibekukan Yang diawetkan Seperti itu Ini juga Ini juga guys Ini piranha guys Piranha Wow, burung hantunya juga asli guys Ini Ini piranha Ini tempat tunggu guys Ini lemarin-lemarinya Bagus banget guys Sekarang kita mau masuk ke Bagian kamar mandi ya Kayak mana sih kamar mandi beliau Check it out Halo guys Ini dia bagian kamar mandi Kamar mandinya beliau Ya, mertua aku Ini tempat parfum ya Apa jangan Ini semua Emang ini Tempatnya agak sedikit gelap ya Karena sengaja Ini tinggal di kamar mandinya guys Penuh Penuh ya guys Penuh barang-barangnya dia Ini Gak dimatin kali Guys Kamar mandinya sini Emang di Jerman ini Kamar mandinya tipe kamar mandi kering ya Pakai batap terus Di bawahnya kayak gini Terus di dalam kamar mandinya aja guys Ada Lemari Wah Ini lemari dia Untuk kain Untuk handuk Robatan Ada radian juga guys Luar biasa Mertuaku ini Wow Wow Tengas Potol parfumnya guys Ngerikan dengan Ngelun si parfum Wow Luar biasa guys Ini lagi guys Yang ini ada pintu keluar guys Pintu keluar Ke tangga Luar Guys Dia banyak ngeleksi patung-patung guys Wow Ini guys Ini Pedang-pedangnya guys Dan ini juga lagi lukisan Wow Mereka Pintu keluarga Masih Mereka Pintu keluarga Terima kasih.